Halo teman-teman, salam mandaluri, kembali lagi dengan saya Sofi. Nah teman-teman, jika sebelumnya yang datang ke Sumba Timur adalah Pak Gubernur, nah kali ini yang datang adalah Ibu Gubernur. Ibu Gubernur datang ke sini tadi sekitar jam setengah lima sore, dan saat Ibu Gubernur datang, teman-teman dari X School Menari, yaitu dari SMP dan SMA Katolik Andaluri, menyambut beliau dengan tarian Kas Sumba Timur. Tidak lupa juga dari X School Musik, yaitu Biola dan Gitar, juga ikut serta menyambut kedatangan beliau dengan menyanyikan lagu Kas Sumba Timur, yaitu Eri Rambu Balu. Iringan yang kami lakukan tentunya sangat luar biasa dan kami mendapatkan pujian dari Ibu Gubernur. Nah, tadi Ibu Gubernur menjelaskan tentang cara untuk mengembangkan pariwisata di NTT, khususnya Sumba, dan juga menjelaskan bagaimana kita sebagai masyarakat Indonesia, terkhususnya NTT, harus membangun SDM yang lebih baik lagi. Karena SDM yang baik akan dapat membangun bangsa dengan lebih baik. Dan juga membahas tentang Daun Kelor, yang menjadi program dari Pak Gubernur, untuk meningkatkan SDM dan gizi anak-anak di Sumba Timur. Juga, Ibu membahas tentang bagaimana seharusnya kita sebagai masyarakat NTT, terkhususnya Sumba Timur, dalam menanggulangi pariwisata yang ada. Karena NTT itu penuh dengan alam yang sangat kaya dan indah. Jadi, kita sebagai masyarakat harus bisa meningkatkan SDM, karena dengan SDM itu dapat meningkatkan kegiatan pariwisata yang ada di Indonesia, terkhususnya NTT. Ibu juga tadi membahas tentang kesenian, seperti tadi yang kami memainkan musik, lalu teman-teman yang menampilkan tarian Sumba Timur, Ibu berpesan bahwa kita itu harus terus melestarikan budaya yang kita punya. Jangan biarkan itu tenggelam dan punah dengan kebudayaan-budayaan lain. Jadi, teman-teman, marilah kita terus meningkatkan keterampilan kita, meningkatkan akal kita, dengan terus belajar dan menggali potensi yang kita punya. Tentunya, jangan pernah juga lupakan kebudayaan yang kita punya. Baik itu makanan, tarian, bahasa, tenun, dan lain-lain. Sangat banyak potensi yang bisa digali dari budaya kita loh. Nah, contoh yang bisa kalian lihat adalah pakaian-pakaian ini. Banyak di sini yang menggunakan kemeja dari kain adat Sumba Timur. Itu juga merupakan salah satu contoh dari bagaimana mengembangkan budaya kita, agar lebih dikenal di kalangan luas, dan juga menjadi inovasi modern, yang tentunya sangat bernilai seni tinggi. Ibu juga mengatakan tadi bahwa kain Sumba Timur sudah dibawa hingga ke mancan negara, dan sudah sangat terkenal sekarang loh, teman-teman. Kita harus bangga sebagai anak-anak Sumba Timur, sebagai masyarakat Sumba, karena ternyata kita sangat terkenal. Nah, teman-teman, banyak nih yang lagi rebutan foto dengan ibu. Kami juga tadi sudah sempat berfoto dengan ibu, setelah kami memainkan musik Ede Rambu Balu. Dan pada penutupan tadi, kami dari X School Music menampilkan penutupan lagu, yaitu ada Indonesia Jaya, yang dimainkan dengan tentu saja luar biasa. Ada solo dari Patrokoma juga tadi, petikan, itu sangat mantap. Lalu juga ada iring-iringan nyanyian dari kami. Oke, teman-teman, sekian laporan kegiatan pada hari ini. Terima kasih sudah menonton. Stay tuned dan ingat, terus kembangkan budaya yang kita miliki ya. Bye-bye!